Sementara di Ibu Kota, Sungai Ciliwung meluap puluhan ton sampah tersangkut di Jembatan Rawajati, Kalibata, Jakarta Timur. Dan untuk itu, dua alat berat dikerahkan untuk mengangkut tumpukan sampah. Sejak Rabu pagi, puluhan petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta bekerja keras mengangkut tumpukan sampah. Puluhan ton sampah ini terbawa luapan Sungai Ciliwung, Rabu Dinihari, dan tersangkut di bawah Jembatan Rawajati, Kalibata, Jakarta Timur. Dua alat berat dikerahkan untuk membersihkannya. Sekitar 10 truk disiapkan untuk mengangkut sampah. Mungkin kita sudah siapkan alat berat dari kemarin kan. Kita siapkan dua alat berat, khusus di Kalibata ini gitu kan. Dan kemungkinan hari ini kita pengangkatan, kita siapkan sekitar 10 truk. Selama proses pengangkutan, akses jalan bawah jembatan ini ditutup. Warga yang ingin melintas jembatan bawah harus memutar. Sementara untuk meminimalisir sampah terbawa air saat sungai meluap, Dinas Kebersihan mengimbau warga tidak membuang sampah ke sungai. Dinas Kebersihan juga mengingatkan camat dan lurah lebih proaktif, mensosialisasikan larangan membuang sampah ke sungai di wilayah masing-masing. Nova Yul Hendry melaporkan untuk NET.